Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di youtube yang terjadi, welcome back to my channel kali ini kita akan review kampung karet udah lama banget gak kesini dan ternyata perubahannya bagus banget penataannya juga udah mulai rapi gitu kayak bener-bener recommended kalau menurut saya buat objek wisata sama keluarga kayak gini sebentar saya pakai kamera depan daday matanya kendit matanya kendit jadi ada ikannya kayak gini guys nih yuk challenge yuk buat siapa yang lebih berani lama i actually don't know what they eat nih soalnya disini beneran geli banget buat yang betah challenge disini ayolah kesini bareng challenge bareng oke oke pertama guys kepi yang perlu kita review dari sana sampai masuk gitu disuguhi dengan pemandangan hutan karet terlebih dahulu setelah itu disini ada tempat parkir yang cukup luas gak hanya cukup sih ini termasuk sangat luas gitu ya terus parkir disini kayak gitu terus disini guys ada bagian utama yaitu ada aula guys jadi kalau buat acara-acara apa gitu bisa banget ini aulanya juga luas banget ini aulanya dibuat tempat parkir pun juga bisa guys dan disini kita langsung dapat melihat dari aula itu dapat melihat rumah-rumah rumah-rumah tradisional kayak gini ini namanya rumah apa ya rumah suku-suku adat gitu ya enggak lah kami itu terlalu sok tau banget oke guys here we go disini ada tempat nyantai-nyantai dan disitu juga ada restoran jadi bisa pesan menu terlebih dahulu setelah itu duduk-duduk disini keren banget gak ditata bener-bener rapi sih menurut saya disini ada alasnya terbuat dari ya seperti itu setelah itu kursi meja duduknya itu udah profesional banget sih menurut saya enggak kecewa sih kalau buat kalian yang pengen acara keluarga maupun acara grup sekolah dan lain sebagainya kesini itu recommended banget dan dari tempat makan yang nyaman ini guys kita disuguhkan pemandangan bukit-bukit kecil yang dari sana guys itu daerah mana ya termasuk daerah karang pandan atau masih daerah kemuning saya juga kurang begitu tahu dan yang jelas disini tuh nyaman banget suasana ini coba lihat disini ada pohon-pohon karet dan yang intinya wow banget terus disini ada tempat spot-spot foto ada payung ada bunga dan lain sebagainya nah buat yang mau nge-camping gitu ya ini ada fasilitas resto yang udah bisa dipakai kayak tenda gitu kesini bentuknya pun kayak rumah-rumah wow keren banget nah ini gini dan yang paling penting guys tau gak paling penting paling penting paling penting nah ini paling penting ini ini paling penting ini nyala guys buset nyala guys ini paling penting ini guys ya putih tangan maksudnya gitu ya nah bagi yang EO atau trainer outbound disini juga ada fasilitas sarang rintang gitu ya guys ya bisa dipakai buat outbound nih kompletnya guys mau kita coba oke siap oke mari kita coba marki chop mari kita coba oke ini udah ternyata gak mudah ya guys kalau sambil pegang kamera loser kalau buat anak-anak sih asik sih ya menantang mungkin ya aduh hampir jatuh guys ini kita masih berusaha nah nah ini kita review harang rintangnya satu dua kalau yang ini agak mudah eh mudah gimana mau jatuh mudah luk hehehehe seap terus kita masuk kesini kita nanti coba sepedanya enggak ya wuh wuh yang ini seru banget yang ini seru banget hehehe 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 masih ada satu pijikan pijakan aja gitu weh ternyata yang kesini pas sampai sini habis kita goyang-goyang dari rintangannya sana sampai sini rintangan yang gak goyang ini rasanya masih goyang hehehe gitu ya guys oke finish yeee ada sky back juga guys bagi yang pernah lihat video tempat kita wisata di mana kemarin di gresik atau gimana gitu ada sky back tapi tapi gak kayak gini kalau disini ada versi low budgetnya guys ya ada sky back hehehe hehehe terus disini juga ada tempat motor kecil gitu ya guys ya buat di sewa-sewa kayak gitu terus disini ada ada namanya apa ya ada ini pokoknya yang tau namanya silahkan komen namanya skuter oh iya skuter apa mas namanya auto pad oh iya auto pad gue katerok banget sih ya gak tau namanya auto pad skuter gitu ini elektrik ya mas ya elektrik sewanya hitungannya gimana 10 ribu ada waktunya kak 6 putaran 10 ribu murah loh guys ini termasuk sangat terjangkau guys buat yang coba-coba gitu gak gak terlalu mikir mahal banget atau enggak ternyata murah 10 ribu kalau yang motor kak berapa putaran 5 15 ribu 5 putaran loh guys bisa nyoba kayak adiknya ini nah keren kan terus disini ada mainan anak-anak ada angsa yang udah meninggoy nah disini ada kolam buat yang main air disini dan cukup kasih juga ternyata disini kita mulai mendekat we keren banget di dekat gasebo-gasebo ini ada disneyland versi low budget nya guys ini guys aduh keren banget tamannya ini dikola juga keren banget ini disneyland nya anak-anak versi low budget nya nah terus disini ada tempat khusus archery guys yang bagi yang suka panah memanah ya biar jago biar manahnya ga ditolak terus hehehehe panah asmara Selain disini ada rumah pohon Ternyata disini juga buat briefing Entah itu pengelola tempatnya Atau bagaimana saya juga kurang tahu Semoga sukses Seru banget kan pertualangan kita di Kukum Karet See you soon on next video Don't forget to subscribe like it Sub indo by broth3rmax